Maka cek dalam Al-Quran Berapa banyak yang berdekatan iman dan amal soleh Ada gak? Ini semuanya ibu bapak hafal Kalau gak hafal selesai kajiannya Kenapa? Kecewa Illa alladina amanu Wah sudah kita lanjut pengajiannya Surat apa itu bapak? Surat apa? Surat apa? Ah masya Allah Al-Asr Coba ya Wal-Asri Gitu kan? Innal insana lafi khusri Illa alladina amanu Wa amilus sholihat Illa alladina amanu Wa amilus sholihat Jadi tidak Illa alladina amanu Watawasaw bilhak Tidak Tapi untuk menyiarkan iman dan amal soleh Karena iman menjadikan ibu bapak ahli surga Amal soleh menentukan tingkatan surga Itu dia Jadi kalau si Adi mengatakan Apa sih pentingnya amal soleh Menentukan tingkatan surga Tapi Kalaupun orang itu mengumpulkan amal soleh Tapi tidak punya iman Gak bisa masuk Ibu bapak Maka tidak boleh ditinggalkan Antara iman dan amal soleh Ibu punya iman Dan sekarang sedang mengumpulkan amal soleh Dengan tahajud Dengan duha Dengan zikir Dengan silaturahim Dengan majlis taklim Dengan sodakah Birluwalidain Itu amal soleh apa bukan? Untuk menentukan tingkatan surga Setinggi-tingginya Maka tidak boleh puas dengan amal soleh Imannya pertebal Dengan cara apa? Dengan cara amal soleh Itu Masya Allah Sekaligus ketika melakukan amal soleh Iman makin tebal Melakukan amal soleh Iman makin tebal Seperti itu Ulangi lagi Iya Dan puntan Nanti bagi orang yang kafir Tidak ada hisam Ini perkataan para ulama Iya Kenapa? Ya bagaimana boleh hisam? Tapi yang orang mu'min Persingkat Saya gambarkan Orang mu'min ini Ada dua Orang mu'min Saya tanya kira-kira sama ibu bapak Di luar nabi Rasul Khususnya nabi Muhammad Masya Allah Kita punya dosan Kira-kira Punya ya Alhamdulillah Taubat kan? Taubat Ada yang tidak ditobati kan? Mungkin ada juga Karena lupa Lihat ibu bapak Dalam hadis ini Masya Allah Saya singkat Iya Dengan mengatakan Yadunu ahadukum Min rabbi hatta yado'a Kana fahu alaihi Fayaqul A'amilta kada wakada Fayaqul na'am Wayaqul A'amilta kada wakada Fayaqul na'am Subhanallah Ini kata-kata Iya Yukirruhu Thumma yakul Inni satartu alaika Fi dunia Wa ana agfiru La kaliyaw Masya Allah Ini ada dalam Suhil Bukhari Kata-kata indah Bagi orang yang beriman Lalu orang ini Masya Allah Memang Siapa sih diantara kita Yang hadir disini Yang Tidak melakukan kesalahan Selalu ada Tapi dia bertobat Istighfar Dia bertobat Kelak di akhirat Dengan kata-kata Yang sangat indah Subhanallah Kata-kata yang sangat indah Dalam Al-Quran juga Ada kata-kata Fasaufa yuhasabu Hisabai yasira Wayang kalibu Ila ahlihi Masrura Fa amman utiyah kitabahubiyamini Itu kan Ini yang mendapatkan Kitabnya dengan tangan kanan Dihisap dengan mudah Caranya bagaimana? Ada orang mu'min Ditanya oleh Allah Kamu tidak sholat ya? Iya Kamu jam sekian Jam sekian Jam sekian Kamu tidak Misalnya Kamu telah Menyakiti orang tuamu ya Iya Kamu tanggal sekian Tanggal sekian Tanggal sekian Kamu tidak Bulan zakat Padahal kamu sudah ada Waktu itu ya Iya Kamu telah tanggal sekian Melakukan dosa Iya Semua diakuinya Semua diakuinya Karena dia pun telah bertobat pada Allah SWT di dunia Ada gak ibu bapak pun Ada gak yang sekarang ibu bapak dosa Lalu kita minta ampun kepada Allah Pasti ada Tapi mungkin ada diantara kita yang punya dosa Yang mana dosa ini cukup ibu yang tahu Dengan orang bersangkutan saja Tidak ada yang tahu Kecuali Allah Tawbati itu Maka nanti Allah akan buka di depan ibu Depan bapak Bukankah kamu tanggal sekian Bulan zakat Lakukan itu Iya Bukankah sekian Tanggal sekian Iya Kamu tidak sholat Iya Kamu tidak pusat Semua diakuinya Maka setelah itu Dengan tobatmu Yang kau kerjakan Aku tutup airmu saat di dunia Dan hari ini Aku ampuni kamu Dan silahkan ambil kitab Di dengan tangan kananmu Masuklah dalam sorgaku Masya Allah Luar biasa Itu pentingnya tobat itu Luar biasa Iya Kenapa Dengan mengatakan Ya Rab Maka punten ibu bapak Kalau ibu bapak tobat bukan hanya Ya Allah ampuni dosa saya Tidak Tiga permintaan Satu Ya Allah ampuni dosa saya Dua Ampuni karena saya telah bertobat Yang ketiga Tutupi airmu saya Itu tiga ini Pegang Iya Lagi Ampuni dosa saya Ya Rab Ampuni dosa saya Yang kedua Yang keduanya Maafkan aku Karena aku telah bertobat Adalah tobatnya dinantikan Ketika orang itu Menantinantikan Tobat itu bagian daripada dosa Ya Rab Ampuni dosa saya Ya Allah ampuni Karena saya baru tobat sekarang ini Ampuni karena saya telah tobat Yang ketiga Ya Allah Engkau yang maha menutupi aib Maka tutuplah aibku ini Itulah permohonannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tutup Daripada apa yang ada Usikumajayay Nafsi bitakwa Allah Saya dipahami sampai disini ya Setelah itu apa Maka yang pertama Mengatakan Ya Rab Ya aku akui Ya Allah Aku akui Karena di dunia Dia sudah merasa Dosa-dosa yang dia lakukannya Maka Allah katakan Kalimatnya Satar tuhafid dunia Aku telah tutupi aib kamu Ketika di dunia Terhadap dosa-dosamu Maka aku maafkan hari ini Dan ambil kitabmu Dengan tangan kananmu Masuklah ke depan Orang-orang yang berbahagia Masya Allah Maka pentingnya tobat Dan pentingnya istighfar Seperti itu Bersama saling Sapa TV Terima kasih Terima kasih